Assalamualaikum, selamat datang di Diana Didi TV Di video kali ini saya akan membuat Crispy Cream Puff Karakter yang saya buat ini Karakter pandah Bagaimana caranya? Simak videonya sampai habis ya Yang pertama kita buat pastry cream Ini ada kuning telur, gula pasir Ini kita aduk-aduk Hingga tercampur rata saja Lalu tambahkan Tepung maizena Kita aduk-aduk Hingga tercampur rata saja Ayah Tambahkan juga setengah sendok teh Vanila esen Aduk-aduk hingga tercampur rata Lalu sisikan 200 ml susu cair Ini kita masak Hingga Simmer Ini berbuih pinggirannya saja Matikan kompornya Ambil 3 sendok sayur Seperti ini Seperti ini Kita aduk-aduk Ke campuran telur dan tepung maizena Tadi ya Telur, gula, dan maizena Aduk-aduknya tidak tercampur rata Lalu baru kita masukkan kembali Ke dalam panci Setelah itu Nyalakan Kompornya Aduk-aduk Lalu aduk-aduk Memakai wix Masak Hingga meletup-letup Sambil diaduk-aduk Lalu kalau sudah meletup-letup Seperti ini Matikan kompor Lalu tambahkan Setengah sendok makan butter Ini kita aduk-aduk Hingga tercampur rata Pindahkan Pasti krimnya Kedalam mangkuk Lalu tutup Dengan plastik Agar tidak berkulit Lalu Simpan di dalam kulkas Untuk membuat topping Crispy-nya Ada butter Lalu gula pasir Ini kita aduk-aduk Hingga tercampur rata Lalu tambahkan Tepung terigu Protein sedang Aduk-aduk Hingga tercampur rata Nantinya Akan Membentuk adonan Seperti ini ya Siapkan baking paper Yang agak lebar Ini baking papernya Yang anti lengket ya Lalu Masukkan Topping crispy-nya Adonan topping crispy Lalu Kita tutup Kilas Hingga Setebal Satu Sentimeter Nah kira-kira Setebal ini ya Untuk membuat adonan Susnya Ada air Lalu susu cair Ini susu cairnya Bisa diganti air saja Lalu butter Lalu tambahkan garam Masak Hingga butternya Meleleh Dan Air Dan susunya ini Mendidih ya Kalau sudah Seperti ini Masukkan Tepung terigu Protein sedang Lalu Aduk-aduk Hingga Tercampur rata Pastikan Tepung terigunya Sudah menyatu Dengan Air dan susu ya Masak Hingga Adonan Kalis Seperti ini ya Sebelum Dimixer Adonan Sudah dalam Keadaan Dingin Atau Tidak panas Lagi ya Lalu Tambahkan Dua Butir Telur Ini Saya Masukkan Satu Persatu Tambahkan Setengah Sendok teh Baking powder Lalu Mixer Hingga Tercampur Rata Pindahkan Adonan Kedalam Plastik Segitiga Lalu Pakai Baking Paper Ini Saya Sudah Gambar Besarnya Seperti Itu Tinggal Kita Letakkan Adonan Sus Sebesar Yang Ada Di Gambar Itu Kalau Sudah Semuanya Kita Sisikan Dulu Keluarkan Topping Crispy Dari Dalam freezer Lalu Cetak Dengan Ring Cutter Seperti Ini Ini Besarnya Sama Dengan Lingkaran Yang Kuesus Itu Lalu Letakkan Di Atas Panggang Dengan Suhu 180 Derajat Selama 20 Menit Setelah 20 Menit Dipanggang Tadi Panggang Lagi Dengan Suhu 130 Derajat Selama 10 Menit Agar Crispy Semakin Kering Dan Dia Tahan Lama Untuk Membuat Mata Telinga Dan Tangannya Ini Siapkan Baking Paper Yang Anti Lengket Lalu Coklat Leleh Bentuk Mata Tangan Dan Telinganya Tambah Apse Lung Tangan Teng 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 selamat menikmati selamat menikmati untuk membuat diplomat krim kita butuh wipik krim bubuk lalu susu cair dingin ini susu cair dingin bisa diganti dengan air biasa lalu kita mixer hingga setengah mengental saja jangan sampai kaku lalu campurkan pastik krim mixer hingga tercampur rata kalau wipik krim dengan plastik krim itu jadinya diplomat krim ya sekarang diplomat krim ke dalam plastik segitiga ini crispy puffnya ini atau kuesusnya kuesus crispy ini kita gunting tapi tidak sampai putus crispy puff atau kuesus crispy yang bagus itu tengahnya bolong ya seperti ini nah ini bolong masukkan diplomat krimnya ke dalam crispy puff atau sus crispy nah masukkannya seperti ini ya agak tinggi ini seperti dia memakai topi ya lalu hias dengan mata tangan dan telinga yang sudah kita buat tadi dengan coklat leleh selamat menikmati 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 karakter panda satu adonan ini bisa menghasilkan 24 pieces ya penasaran ya dengan rasanya ini kita coba ya rasanya tuh creamy banget crispy di luar lembut banget di dalam dan creamy ini sih makan satu pasti gak cukup terima kasih sudah menonton sampai habis jika kalian suka dengan video ini like, komen, share dan subscribe nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan resep unik lainnya wassalamualaikum